Kita punya Allah yang sungguh baik, dia yang telah memilih kita untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Dia yang memberkati kita di dalam segala kelimpahannya. Dia adalah Bapak kita yang sangat baik bagi kita anak-anaknya. Kita mau menyembah dia, kita mau menguji dia. Terpujilah Tuhan ala Bapak kita, dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia berkati kita dengan limpahnya, dia baik. Dia memilih kita. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik menjadi anaknya, menjadi anaknya, sesuai kehendaknya. Dia baik terpujilah kasih karunianya. Terpujilah kasih karunianya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus. Selamanya bukan kebaikanku, bukan perbuatanku. Tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku. Tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Dia baik. Dia adalah Bapak yang sungguh sangat baik bagi kami anak-anaknya. Dia sangat mengasihi kita sehingga dia mengirimkan Yesus Kristus. Untuk kita boleh hidup di dalam kasih karunianya yang sempurna. Hari ini kita boleh menyembah dia, kita boleh menguji dia. Sebab dia Allah yang sungguh sangat baik. Terpujilah Tuhan, Allah Bapak kita. Dia baik, dia berkati kita. Dia baik, dia berkati kita. Dengan limpahnya. Dia baik, dia memilih kita. Dia memilih kita. Dalam Kristus Yesus, dia baik. Terpujilah kasih karunianya. Terpujilah kasih karunianya. Sesuai kehendaknya. Dia baik, dia baik. Terpujilah kasih karunianya. Terpujilah kasih karunianya. Mulia bagi kita. Di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunianya. Mulia bagi kita. Di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Dia baik. Bapak, engkau sangat baik, kau 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 baik. Terpujilah kasih karunianya. Terpujilah kasih karunianya. Mulia bagi kita. Di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunianya. Mulia bagi kita. Di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Dia baik. Halo selamat datang di dalam acara Empowering Youth bersama dengan AFGP Grace Family. Di dalam acara ini kita saling menguatkan, kita saling berbagi, kita juga bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan supaya kehidupan kita diubahkan makin lama, makin serupa dengan Kristus. Dan kalau Anda baru pertama kali bergabung di dalam acara ini, menyaksikan ini, cobalah Anda bisa subscribe dan juga nanti bisa berikan like dan juga bisa bagikan video ini supaya yang lainnya juga, teman-teman yang lainnya juga bisa diberkati bersama-sama. Oke, kita masuk dalam bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu berbicara tentang perubahan pola pikir. Mengapa perubahan pola pikir ini merupakan sesuatu hal yang penting bagi kita dan mengapa kita sebagai orang-orang yang masih muda kita perlu untuk memiliki perubahan pola pikir? Kita mengetahui kan bahwa dalam kehidupan kita, mulai dari kita masih kecil sampai kemudian pada usia kita sekarang, berapapun usia kita, kita mengalami berbagai macam perubahan di dalam kehidupan kita. Misalnya, waktu masih kecil orang tua kita memasukkan kita ke dalam sekolah, supaya dengan tujuan kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa belajar hal-hal yang baru. Dengan demikian, pola pikir kita yang masih seperti kanak-kanak itu berubah menjadi pola pikir seperti orang yang dewasa. Sehingga saat kita menjadi orang yang dewasa, kita bisa beradaptasi pada segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Kita tidak lagi mengandalkan perkewangan dari orang lain, tapi kita juga sudah mampu untuk kita memutuskan sesuatu. Kita tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain untuk kita harus mengambil keputusan, tetapi kita bisa memutuskan, memilih manakah yang benar, manakah yang tepat, manakah yang harusnya kita ambil, manakah yang tidak boleh kita lakukan, dan lain sebagainya. Dan ini sangat berkaitan dengan perubahan pola pikir. Karena kalau kita memiliki pola pikir yang salah, maka yang jadi permasalahan adalah saat kita harus mengambil keputusan berdasarkan pola pikir yang salah itu, maka keputusan yang kita ambil juga keputusan yang salah. Sekalipun kita berpikir bahwa keputusan yang kita ambil itu memang sudah benar. Tapi karena pola pikir yang kita miliki itu salah, maka mau tidak mau kita harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan dari pola pikir kita itu, sehingga mungkin ada hal-hal yang buruk terjadi pada kita, atau mungkin ada suatu hal yang harusnya bisa selesai dengan cepat, kita harus mutar dulu, kita harus mengambil waktu lebih panjang untuk menyelesaikan sesuatu, sampai kita menemukan pola pikir yang benar itu, sehingga kita bisa memperbaikinya. Karena kalau kita memiliki pola pikir yang salah dan kita tetap bertahan, dan kita tidak mau mengubah cara kita berpikir, kita tidak mau mengubah pola pikir kita, ya kita akan tetap berada di dalam keadaan yang sama dan tidak akan terjadi perubahan. Ada yang mengatakan begini, kebodohan itu adalah bahwa kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Nah itu merupakan kebodohan, karena itu tidak akan terjadi. Kalau kita melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama berulang-ulang kita lakukan, maka dari itu kita akan juga menghasilkan sesuatu hal yang tidak baik itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru, mendapatkan hasil yang baik, maka yang terjadi adalah kita harus mengubah cara kita berpikir. Nah, saya mau kasih satu kesaksian ya. Dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya memasukkan saya ke dalam suatu lembaga kursus bahasa Inggris. Karena waktu itu lagi ngetrend, semua anak-anak sekolah itu dikursuskan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, karena waktu saya masuk di dalam les bahasa Inggris, satu kursus bahasa Inggris ini, usia saya itu tidak terlalu besar. Maksudnya ada range usianya, usia sekian, misalnya usia untuk taman ke anak-anak, usia anak kelas 1, anak kelas 2 gitu kan. Nah, waktu saya masuk di dalam kursusan ini, rupanya yang terjadi adalah tidak ada kelas yang untuk seusia saya. Saya mau ditaruh di kelas yang lebih kecil, saya terlalu tua, tapi ditaruh di kelas yang lebih atas, saya terlalu kecil. Tapi atas persusuan orang tua saya, saya diletakkan di kelas yang lebih besar. Nah, di sana saya berhadapan dengan teman-teman yang usianya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada saya, waktu saya masih kecil ini. Saya lupa itu kalau nggak salah masih SD kelas 1 atau kelas 2 gitu kan. Jadi teman-teman saya itu sekitar kelas 4, kelas 5. Otomatis pelajaran yang diberikan di sana agak sedikit berbeda karena disesuaikan dengan usia yang demikian. Mau nggak mau saya harus berusaha lebih keras untuk bisa belajar, untuk bisa mengikuti pelajaran. Nah, suatu hari ada yang namanya tes, semacam ulangan, ujian gitu kan, apa yang sudah dipelajari. Dan pada saat itu sih, sekalipun saya tahu bahwa saya harus belajar lebih keras, saya nggak terlalu suka untuk belajar. Dan kemudian waktu itu saya punya yang namanya kamus. Namanya, namanya belajar bahasa Inggris nggak lepas dari kamus. Dan kamusnya itu bukan kamus yang bagus, maksudnya kamus yang sangat lengkap, nggak. Asal kamus aja, kamus kecil. Nah, dan ada dikatakan, ada beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kemudian harus saya isi bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah, saya belajar dulu kan, melihat karena mau ujian, ada beberapa kata yang saya paling ingat adalah waktu itu ada dikatakan kata paman. Jadi, saya cari di kamus, paman ini artinya apa di dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian waktu ujian, muncullah kata paman itu ditanyakan apa bahasa Inggrisnya. Saya dengan pede menjawab, arrow. Padahal harusnya paman itu adalah uncle. Tetapi waktu saya, karena gara-gara saya buka kamus saya, dan waktu saya buka kamus saya bacanya terlalu cepat, saya tidak perhatikan. Perhatikan, sehingga yang saya baca tulisan paman itu kan dekat dengan tulisan panah, yang adalah arrow. Jadi, saya berpikir paman adalah arrow. Jadi, waktu ujian, saya tulis jawabannya, paman bahasa Inggrisnya adalah arrow. Setelah itu, dikumpulkan dan kemudian dinilai oleh gurunya dan dikembalikan lembar ujian saya. Saya ingat, kok salah paman? Padahal kan benar, arrow. Berikutnya kan, oke lah, mungkin ada kesalahan, tapi karena saya masih kecil, saya takut untuk bicara sama gurunya, saya takut untuk protes. Kemudian yang saya lakukan, ya oke lah, aku terima aja lah. Berikutnya, waktu ada pertanyaan yang sama lagi saat ditanyakan, apa bahasa Inggrisnya paman? Jawab saya adalah arrow. Kemudian guru saya bilang, ini salah, bukan arrow. Apa yang saya lakukan? Saya ngotor. Buka di dalam kamus ini. Di dalam kamus, saya lihat di kamus saya, paman itu artinya adalah, bahasa Inggrisnya adalah arrow. Begitu dibuka, saya melihat, paman itu angkel. Arrow itu bicara tentang panah, bukan paman. Dari situ kan, mau nggak mau saya harus memperbarui pikiran saya. Mau nggak mau saya harus mengubah pola pikiran saya. Apa yang saya anggap sebagai satu kebenaran, ternyata kalau begitu dilihat pada kebenaran yang mutrak, yaitu di dalam kamusnya, ternyata salah. Ternyata yang saya jawab sebagai paman itu, ternyata adalah panah. Jadi kita punya sesuatu hal yang menjadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, yang menjadi pembanding. Sama juga di dalam kehidupan kita. Kita mau nggak mau, suka atau nggak suka, ada satu kebenaran yang perlu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita pikirkan. Dasar dari segala sesuatu yang bisa menjadi, membuat kita memiliki pola pikir tertentu. Nah dasar ini adalah ada di dalam firman Tuhan. Pengenalan kita akan Allah itu tidak bisa didasarkan oleh pengalaman kita saja, tidak bisa didasarkan oleh imajinasi kita, tidak bisa didasarkan pada apa kata orang tentang Allah. Tetapi pengenalan kita akan Allah harus didasarkan kepada firman Tuhan sendiri yang mengatakan seperti apa Allah itu. Dan seperti apa diri kita itu juga kita bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi kebenaran. Dan saat kita melihat ke dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran itu dan kita temukan bahwa pola pikir kita itu selama ini salah. Baik tentang Allah, baik tentang diri kita atau tentang sesama kita. Maka pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk mengubah pola pikir kita? Apakah kita cukup rendah hati untuk kita bisa mengubah apa yang menjadi pola pikir kita? Nah oleh karena itu saudara, teman-teman saya tidak bisa memaksa saudara. Saya tidak bisa paksa untuk harus mengikuti apa yang saya katakan. Tetapi cobalah renungkanlah hal ini. Temukanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang menjadi kebenaran itu. Dan saat kita menemukan kebenaran itu, apakah kita mau mengubah pola pikir kita sesuai dengan kebenaran. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-2 mengatakan supaya kita berubah oleh dalam pembaharuan budi kita. Jadi pola pikir kita, apa yang kita miliki yang selama ini misalnya salah, mari kita berubah. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang benar, manakah yang sempurna. Sehingga kita bisa mengataui ini loh yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan saat kita menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan telah membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Kita melihat bagaimana kehidupan kita itu benar-benar berada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Yang selalu membawa kita di dalam kemenangan. Yang tidak akan membawa kita ke dalam suatu hal yang tidak baik. Tetapi kehidupan kita menjadi kesaksian. Dimanapun kita berada. Oke? Itu yang mau saya sampaikan. Marilah kita refleksi diri kita sendiri. Supaya kita bisa mengubah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan ngomong-ngomong, kata perubahan pikiran ini. Di dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia yang artinya adalah bertobat. Jadi bertobat itu bukan dulunya aku melakukan A, sekarang aku melakukan B. Bukan itu. Tetapi kita merubah pola pikir kita. Kita menyelaraskan, menyamakan pandangan kita, pola pikir kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya bertobat. Nah, pada kesempatan kali ini kan, ada waktu bagi kita untuk kita bisa merenungkan hal ini. Ada waktu bagi kita untuk kita bisa menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan hal yang paling penting adalah kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada roh buddhist yang di dalam kita yang membantu kita untuk kita bisa merubah pikiran kita. Menunjukkan manakah yang benar. Manakah yang berasal dari Tuhan. Manakah yang sempurna. Manakah yang berkenan kepada Allah. Dan waktu kita melakukannya, kehidupan kita menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap menantikan acara Empowering Youth yang diadakan setiap hari minggu sore jam 6 lewat 15 di Youtube Agape Grace Family. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan notifikasinya supaya nanti waktu ada video yang baru yang diposting. Teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Oke, itu saja dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.